Ya, jumpa lagi bersama saya ya, kali ini kita akan lanjut ke part 2 ya, karena mungkin kalau part 1 aja banyak yang belum jelas atau masih gantung. Nah ini adalah, ini ya, apa namanya, champion yang bakalan dipake gitu ya, dan ini penjelasannya bisa kalian pause ya, kalau ini mungkin terlalu cepat gitu ya. Nah ini build-buildnya, yang pertama ada Razin gitu ya, nah ini Razin buat ntar klan boss, kita coba klan boss. Ini artnya, buat kalian yang penasaran build-nya kayak apa gitu ya, kalian lihat speed-nya sama defense-nya, sama akurasinya, itu untuk klan boss penting banget. Sama create-nya, create damage-nya juga. Nah ini seal of drake, ini master-ish-nya. Jadi, ya, selanjutnya juga ada ini ya, ada siapa lagi ini, seal of drake, udah. Terus, Ada rear guard, rear guard sergeant-nya. Jadi, ini saya pake champion yang istilahnya ramah free-to-play gitu ya, ramah free-to-play niatnya sih gitu, tapi, ya sebisa mungkin gak banyak menggunakan epic atau legend ya, biar gampang dicontoh sama pemula-pemula gitu. Yang saya kasih lihat pasti udah full-book semua gitu ya, udah full-book semua. Nah ini master-ish-nya. Ini spulker sebenernya buat ultra nightmare ini, tapi nanti saya pake. Mungkin, susah ditiru ya speed-nya ya. Tapi buat kalian, nanti yang mau coba ya speed-nya dulu, baru defense-nya sama akurasinya diikutin ya. Begitu aja. Terusnya, ada ini ya, school crusher. School crusher-nya ini endgame ya, pake crit damage glove ya, jadi crit damage-nya besar. Sub-nya banyak yang crit rate, sama beberapa sub speed, jadi sepatunya tetep pake defense, biar defense-nya besar. Tapi speed yang diinginkan udah pas. Nah ini master-ish-nya, jadi ini pentingnya sebuah tuning ya. Selanjutnya, miscreated monster ini buat banyak konten di raid ya. Termasuk di dungeon ini banyak yang pake. Kalo build-nya kaya gini, ini sakit ya, karena build endgame sih sebenernya. Walaupun sulit ditiru. Ini bisa buat arena kalo build endgame kaya gini. Nah, ini tuh, ini ya. Build endgame, nah kalo build, istilahnya build midgamenya itu crit rate 100, darah di atas 55.000. crit damage 100-120 lah gitu ya. Akurasi 120, speed 205, ke atas itu udah enak kayaknya. Ya buat yang mau build minimalnya gitu ya, buat midgame gitu. Itu udah bisa solo minotaur ya. Nah ini Tyrell. Tyrell-nya gak build akurasi ya. Jadi biasanya kalo orang-orang tuh yang punya royal guard lebih dari satu. Biasanya satu dibuild akurasi, satu dibuild full damage gitu ya. Yang ini cuma full damage aja sih. Ini akurasi ya, master risk-nya. Selanjutnya ada bellower. Bellower-nya stun set ya. Mungkin buat yang midgame masih susah dapetin stun set yang bagus. Tapi ini sebenernya saya cari yang gampang ditiru gitu ya. Jadi yang rare. Stat-nya juga gak begitu tinggi-tinggi amat. Bellower ini debuffer sebenernya. Tapi kalo pake stun set jadi CC ya. Jadi crowd control. Ini juga belum master risk. Ternambil ini ya, war master itu. Terusnya cold heart ya. Cold heart ini build dungeon. Itu speed. Speed sebenernya 180 ke atas udah enak ya. Ini speed saya kebetulan pas 200. Crit rate tuh 70% ya. Sepengetahuan saya ya, 70% tuh udah enak. Kalo umpama ada lebih. Mending lebihin ke critical damage. Lebihin ke critical damage. Atau akurasi lah gitu ya. Buat lawan boss-boss di doom tower gitu. Kalo mau pake cold heart. Selanjutnya frozen bungee ya. Frozen bungee-nya ini buat clan boss. Buat clan boss. Jadi speed-nya ngepas gitu ya. Sebenernya ini bannernya bisa ditambahin ya. Plus-nya jadi gak plus 8. Tapi karena saya takut kena speed gitu ya. Karena speed-nya udah bener. Speed buat nanti. Ini buat clan boss gitu ya. Ini master risk-nya. Akurasinya sebenernya kurang sih. Kalian kalo punya bannernya. Kalo bisa jangan plus 8. Nah ini apote carry ya. Apote carry-nya. Set toxic. Ini gak anjuran sih. Kalian kalo bisa full speed aja. Di atas 250. Lebih enak. Ini cuman 204 gitu ya. Ini artifak sisa gitu. Sayang gak kepake. Jadi skill 1-nya tuh mirip-mirip kail ya. Mengandung racun. Nah ini army gear. Army gear-nya ini mungkin endgame ya. Rada sulit di build ya. Untuk crit rate 100. Akurasi 300. Defense sekian itu lumayan besar ya. Mungkin kalian yang midgame susah meniru ini. Jadi ini build endgame buat lawan doom tower. Scarab King ya. Walaupun sebenernya sih ini speednya kurang sih. Scarab King itu yang enak speed di atas 220 gitu. Nah ini performancenya ya. Dungeon ya. Jadi. Ya gini. Yang pertama minataur dulu ya. Ini solo ya. Saya sering. Ini. Coba-coba gitu ya. Solo minataur itu. Miss crit monster biasanya. Enak. Aman gitu. Walaupun sedikit lama sih. Gak sampe 2 menit kayaknya. Masih biasanya segitu. Nah. Kalau mau pake seal of drag itu bisa seal of drag. Cuman dia. Ini ya. Buildnya. Jangan build. CC tanker ya. Tapi dia build damage juga. Kalau mau disini. Biar ada cepet. Build damage nya biasanya. Ya crit rate 85 ke atas. Defense nya 3500 ke atas. Akurasinya 220 gitu. Pake sarung tangan crit damage. Biasanya gitu sih. Itu untuk. Mid game build nya ya. Tapi kalau untuk end game nya. Biasanya. Pake set ini. Relentless. Regeneration sama immortal ya. Terus relentless sama speed. Atau relentless akurasi. Atau relentless sama immortal sih. Biasanya. Itu buat end game build. Tyrell juga bisa. Tyrell disini. Tapi speed nya setau saya harus. 215 dan 215 ke atas itu. Kalau Tyrell disini. Defense 3,5k. Crit rate 100. Critical damage 100an. Akurasi 220 sih. Itu kalau mau pake Tyrell. Nah 2 menit kurang. Kalau shield of drag rada lama ya. Mungkin 3 menitan lah. Nah ini status minimal. Minimum nya ya. Kalau mau solo Minotaur ya. Buat miskrat monster. Nah selanjutnya. Kita ice golem langsung ya. Nah ini mungkin. Kombinasi ramah free to play gitu ya. Buat kalian yang gak punya Tyrell. Itu bisa pake. Pake stag net gitu ya. Kalau gak ada stag net. Pake bellower sih bisa. Ya jadi ini gak harus lego-lego. Atau epic-epic. Semua ya. Untuk namatin dungeon gitu ya. Buat kalian yang istilahnya mungkin sial banget. Atau mungkin pengen build yang ada dulu gitu. Karena build yang ada ya gak salah gitu ya. Build yang ada. Buru-buru dungeon level 20. Nah nanti kalau dapet di perjalanan. Dapet batu. Terus dapet. Jam yang bagus. Itu dibuild nanti sambil nunggu misi arbiter gitu ya. Kan misi arbiter kadang ada yang suruh naikin bintang. Suruh aksen level ke level 6 gitu. Nah kalian sambil pake yang ada. Yang udah mentok. Sambil misi arbiter gitu. Nah nanti kalau udah mentok. Yang kalian GB itu. Kekalian racik sendiri buat klan boss. Atau buat faction war. Atau buat arena gitu ya. Jadi taktiknya seperti itu gitu. Kenapa saya build yang istilahnya champion yang gampang dicari dulu gitu. Untuk buku pun seperti itu ya. Jadi buku. Kayak armiger kan uncommon. Gampang bukunya tinggal cari aja armiger lain di toko gitu ya. Atau dari batu ijo. Nah jadi. Untuk buku rare kan gampang buat apoto carry sama. Cold heart gitu ya. Epic cuma satu gitu. Tyrell. Atau stark knight gitu. Nah buku legend sih. Saya sarankan untuk sekarang ya. Kalau misalnya mau pake di. Seal of drag. Pake. Mentokin gak apa-apa. Atau mungkin. Kalau kalian punya. Legend yang. Buat clan boss udah. Top tier ya. Udah dewa di clan boss. Ability nya. Pakein ke situ dulu. Kenapa saya menganjurkan seal of drag ya. Selain. Seal of drag ini. CC yang bagus. Dia itu. Defiver. Tipe defense. Satu-satunya ya. Kalau gak salah ya. Koreksi kalau saya salah. Dia itu reviver tipe defense gitu. Sedangkan. Reviver itu kebanyakan ya support gitu. Jadi. Reviver tipe defense. Healer juga. Yang cuma seal of drag ini. Dan dia. Kuat nih pake tower gitu ya. Tahan banting lah pokoknya. Tahan gemblengan gitu ya. Selanjutnya ini dragon ya. Ini saya pake rare semua. Mungkin ini mungkin void ya. Bellower banyak yang gak punya. Tapi kalau. Seperti yang saya bilang tadi. Pake Tyrell bisa. Pake stagnant juga bisa sebenernya disini. Tidak menutup kemungkinan. Kalian samakan aja gitu ya. Speednya. Sama Tyrell yang tadi. Di awal-awal. Buildnya seperti itu. Nah disini saya pake. Frozen Banshee ya. Tapi. Buat kalian yang punya KL bintang 6 gitu ya. Udah di build. Sudah di build pake aja. KL itu. Dibanding Frozen Banshee gitu. Nah Frozen Banshee ini saya pake disini. Buat nunjukin kalo. Sebenernya Frozen Banshee tuh. Gak cuman KLan Boss gitu. Buat di dragon pun enak dia. Seperti itu. Nah ini Frozen Banshee ya. Dia. Rare. Yang poisonnya. Buat Ultra Nightmare. Banyak yang masih pake gitu ya. Ultra Nightmare KLan Boss. Banyak yang masih pake. Mungkin terbaik. Di antara semua rare ya. Hingga saat ini. Kalo epic. Kayaknya sekarang. Dipegang sama Fainy. Sama Anax. Kalo gak salah ya. Antara dua itu sih. Fainy sama Anax. Terus. Anax dari Undead ya. Fainy dari Skinwalker. Kalo Legend masih Draco. Kalo legend masih Draco. Multitasking. Aduh gimana gak. Bukan multitasking sebenernya sih. Nah serba bisa gitu. Gak cuman satu ability-nya ya. Kayak misalnya Apothecary. Apothecary ini kan healer sama booster. Jadi 2 in 1. Bellower ini debuffer doang sebenernya. Tapi karena pake stun set jadi CC ya. Nah terus. Seal of Drake. Seal of Drake ini. Kita tau ya banyak sekali ya. Potensi yang dia punya ya. Seal of Drake ini. Healer. Reviver. CC. Dan bisa juga jadi Heater ya. Maksudnya. Sakit. Damagenya lumayan lah. Terus. Coulthard itu ya. Coulthard terpenter. Manipulation sama. Nuker ya. Kalo Frozen Bastion. Poison aja sih. Cuman untuk Clan Boss ya. Kalo untuk Clan Boss itu. Jangan bleed-bleed ya. Dibangun. Dibuild sampe bintang 6. Kalo Clan Boss. Karena hadiahnya batu. Buku. Ya. Yang cuman ada di Clan Boss itu aja. Nah ini ya. Menjelasannya. Terusnya abis ini kita lanjut ke. Spider ya. Spider dulu ya. Eh iya sih. Pake Tyrell dulu ya. Pake Tyrell. Kalo kalian gak punya Bellower ya. Karena gak semua orang punya Bellower sih. Kalian disini pake War Maiden juga gak apa-apa ya. Affinity-nya bagus. Jadi ada kemungkinan gak diserang juga. Jadi pake War Maiden disini juga bisa kalo kalian mau War Maidennya di bintang 6 gitu ya. War Maiden juga lumayan multifungsi ya. Dia biasanya decrease defense sama poison. Nah War Maiden pakenya dimana aja. Tinggal pake didantin. Satu kedua defaction war ya. Jadi defaction war nya Barbarian itu. Decrease defense. Yang 100% itu kayaknya cuma War Maiden hingga saat ini ya. Nah untuk epic yang berdekati itu Vala. Vala itu hampir 100 tapi gak 100 dia. Kalo gak salah 75% gak gak salah. Udah full book itu decrease defense nya 75%. Nah jadi War Maiden tetep di jenis defense terbaik untuk kelas rare di Barbarian juga gitu ya. Vaction war itu penting ya. Karena sekarang Vaction war itu gak cuma berhadiah glib ya. Tapi berhadiah material. Nah seperti saya bilang art perception itu sangat dibutuhkan. Art perception itu sebenernya art endgame. Tapi kalo kalian sudah ngeracik istilahnya bintang 5 dululah. Buat tim Vaction war gitu. Tim Vaction war nya kayak apa aja yang saya sih ada video Vaction war sih. Nah itu bisa dipake dari stack 1 sampe stack 21. Yang ada di video saya gitu kalo kalian punya. Tentu aja sinergi dulu ya. Untuk ngeracik tim Vaction war itu sinergi dulu. Istilahnya champion mana yang baik bisa sinergi. Nah itu udah kalian simpen dulu aja. Masalah build nanti aja belakangan. Gak masalah. Nah ini damage yang Frozen Bansi lumayan ya. Mungkin kalo yang punya kaya lebih besar lagi damage nya. Selanjutnya Spider ya. Spider ini dungeon tersulit ya. Kalo dulu itu Fire Knight juga sulit. Tapi karena sekarang Cold Heart nya udah di buff di Fire Knight. Jadi gampang pake Cold Heart. Jadi Fire Knight gak susah sesulit dulu sih. Nah ini... Kalian kalo gak mau pake Armiger pake Cold Heart 2 juga gak apa-apa sih. Ini no Lego ya. Spider no Lego. Ini 2 menit lah. Waktunya biasanya. Ini kalo gak salah kalo kalian pake tim ini. Tapi di stack 19. Kalo masalah yang diincer Tyrell. Jadi Tyrell nya kalo bisa full masteris dulu pake LS ya disini. Di Spider buat... Stack 1 sampe... 20 gitu. Biasanya banyak yang ngeluh. Stack 19 itu sulit ya. Tapi kalo pake Armiger setau saya gampang. Armiger tuh 19-20. Oke. Affinity nya apa ya? Biru apa merah ya? Pokoknya kalo biru pun yang diincer Armiger tetep ya. Jadi gak bakalan beda jauh. Pokoknya setau saya waktu itu saya dulu stack 19 juga pake Armiger ya. Jadi Armiger tuh stack 19-20 waktu ya. Nah buat kalian yang gak punya Miscreated Monster. Itu bisa diganti pake Seal of Drag ya. Selama, selama speednya mirip ya. Hampir mendekati tim saya ini. Seal of Drag tuh tetep bisa sih. Tetep bisa digunakan di tim ini. Gantinya Miscreated Monster ya kalo kalian gak punya. Abis ini kita coba ya. Lumayan. Kita coba Seal of Drag. Ini kalo gak ke-resist terus. Lebih cepet. Maksudnya lancar ya. Kalo gak ada yang kena resist. Turnmater nya lancar. Ini ada yang penasaran kadang kok Seal of Drag nya kok. Ngestune nya banyak ya. Nah itu karena Mastery sih. Karena Mastery dan Bulbuk juga. Jadi dia tipe defense ya. Pasti badak ya. Dan dia bisa nge-revive juga. Pokoknya. Gila lah Seal of Drag. Untuk Legend gratisan menurut saya. Gila banget. Percaya termasuk fansnya ya. Fans Seal of Drag. Ini kalo kalian gak punya. Lestrade monster. Tidak perlu. Berkecil hati gitu. Wah kena resist. Ya ini ini rada lama ntar ya. Tapi. Kemungkinan besar bisa sih. Ini rada lama ntar ya. Kena resist tadi. Turnmater nya. Kacau ya. Tapi kayaknya ini bisa sih. Tetep bisa. Saya udah pernah coba sih. Tetep aman. Santuy. Terima kasih. Kalau untuk awal-awal Atau pemain mid game Jangan ngincer cepat dulu ya Cepat selesai itu jangan Yang diincer tuh 100% berhasil dulu Ketika 100% udah bisa berhasil Timnya Baru incer cepatnya Itu bertahap ya Tapi kalau bisa langsung cepat sih ya gak masalah sih Tapi biasanya setahu saja ya Kalau bisa cepat Langsung bisa cepat gitu Biasanya gak 100% menang sih Jadi kalau kalian tinggal AFK Ada kemungkinan Atau auto-click gitu ya Ada kemungkinan Banyak energi yang terbuang gitu ya Hampir semua ya Kena stun Armiger lumayan ya Lumayan kuat jadi samsak Kalau gak salah defense-nya yang punya saya Itu 1400-900 2000-an ya 3000-an 3000 lah kalau kalian pengen Armiger yang kurang lebih tahan ya Setahan Armiger saya gitu ya Walaupun gak tahan-tahan banget sih Nah selanjutnya Fire Knight ya Ini Fire Knight Rare Rare uncommon sama Shield of Drag gitu Ramah Ramah free to play Yang kemungkinan terbareng Proyebene Yang kemungkinan Kenapa Vika Jika Ayak Log yan Ayak demanded kalau kalian gak punya goldheart disini ya bisa pake alur ya buat gantiin goldheart ininya tetep armiger harus ada sih kalau kalian gak punya nuker semacam goldheart disini ya armiger tuh tetep pilihan terbaik karena dia di christian mater sama nuker dan nuknya ya lumayan untuk uncommon segitu ya lumayan dia sangat banyak dijumpai di market armiger yang penting bersabar aja cari armiger ya pelan-pelan saya juga pake armiger faction war ini ya faction war secret order saya pake armiger sampe stack 21 sampai stack 21 saya pake armiger videonya bisa di cek gitu ya secret order faction war astralon first try kalau gak salah judulnya itu ada di channel saya juga kalian cek aja armiger saya ini melakukan tugasnya di faction war dalam rangka mendapatkan Lydia ini semua saya pake ya di faction war ini sampe stack 21 goldheart saya pake bellower saya pake mungkin untuk origin tribe saya lupa waktu itu nge-record ya saya lupa ngerekam itu jadi belum ada videonya yang origin tribe origin tribe saya no lego ya no lego rare-nya dua sisanya epic pake main hitter tapi main hitter mungkin gak semua orang punya tapi main hitternya sangat berperan sama pake occult brawler juga padahal di reviewnya occult brawler itu jelek ini faction war itu buruk tapi saya pake bisa saya sebenernya termasuk orang yang seneng ini faction war ya karena disitu biasanya gak auto gitu manual jadi gak matic karena kalau game ini matic terus bosan lah pasti bosan saya gak begitu seneng sebenernya dantun itu ya cuma cari-cari art aja karena cik tim cari art udah harus bisa auto karena misi arbiternya harus auto nah kalau faction war itu enggak ya dia ini kadang sangat sulit jadi kita harus manual buat kalian yang nge-fence auto ya gak apa sih sepertinya gak begitu fans-fence amat gitu sama auto doom tower heart pun saya manual ini kita coba ganti ganti bellower nya sama stack knight ya ini salah ini bukan shield of drag nya yang diganti ini bellower nya yang diganti ini build nya ini build stack knight doom tower ya akurasi 350 ke atas chest nya pake akurasi ya ini master ya ini master saya ambil ham smasher buat arena sebenernya sebelumnya ini buat arena stack knight nah ini bellower nya saya ganti dulu sama shield of drag nya atau pake gorgorak bisa itu kalau kalian punya gorgorak hee as 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 Nah nanti abis ini kita coba ini ya Tim Tim legendary saya Yang ada legendarynya banyak gitu ya Jadi ini Walaupun bukan legendary Udah saya tuning ya Beberapa gampang ditiru ya Kayak Apothecary Coulthard Atau mungkin shield of drake nya juga gampang ditiru ya statusnya Kalian bisa sama persis kalau mau gitu Stagnatennya mungkin build perception itu Rada sulit untuk awal-awal ya Tapi kalau kalian rajin faction war itu sih Ada kemungkinannya bisa ya Saya fans berat Art perception ya Kalau ada materialnya bisa dibikin Langsung saya bikin Tidak pernah saya nunggu-nunggu lagi Demeknya 150 ribu Untuk informasi aja Mungkin kalian gak harus pakai destroy set Armiger nya Karena ini armiger untuk doom tower ya Nah itu 170 ribu Dapat saya fans Lumayan Ini kita coba team legendary nya Saya pakai turfold Turfold sakit ya Tapi ini turfold saya lagi turun performanya Karena pakai banner akurasi ya Karena dia harusnya bannernya attack dia Tapi saya lagi ganti Saya pengen pakai akurasi Ini bukan pakai razin Pakai septimus ya Mana septimus Oh itu dia Tutupan Nah Jadi dua nuker ya Kalau untuk nuker Yang affinity nya Berlawanan ya Di dungeon itu Biasanya gak dipakai Jadi cult heart Tetap yang terbaik sih Kalau dalam segi pemakaian Bisa di semuanya Bisa di semua dungeon Royal guard Cuman di spider Dragon Sama Ice golem Di fire net Rada mandul Septimus juga gitu Dia di Di ice golem bisa Di spider bisa Di fire net bisa Di dragon Rada mandul Nuker boss tersakit itu ya Septimus Mungkin bisa Zavia ya Zavia tapi poison bomb ya Jadi timnya beda lagi Kalau mau pakai Zavia Nah itu dipakai nukernya Gak cerdas ya Septimus kurang cerdas Nah ini debuff-debuff Penting ya Di fire net ya Decreate speed Weaken Defense Attack Itu debuff Debuff penting Sama heal reduction Nah itu pentingnya Sebuah tuning ya Jadi speed Speed yang teratur Dan tertata itu bisa bikin Dungeon sangat lancar ya Nah ini mungkin kalian udah liat Yang kemarin Tim spider saya Ini ntar Kalau Lydia udah saya ambil Stagnet ganti Lydia ya Ini bukan tim tercepat saya Tim tercepat saya manual ya Berapa 18 detik apa Berapa detik gitu Manual Ini tim autonya Lumayan 47 detik kan 40 detik kan Kalau ada masalah yang tidak terduga gitu ya Lebih semenit lebih sih Gak sampai semenit 20 detik Semenit 5 detik Semenit 10 detik lah 18 detik itu rekor saya Itu manual itu Nah ini untuk dragonnya Dragonnya Saya pake ini Gorgorap Karena ada increase attacknya Kalau kalian gak mau pake Gorgorap Pake Arbiter bisa Poisonernya saya Drako ya Pake Drako Mana Drako Atau kalian yakin gak mati Bisa pake Mos Mage Mos Alium Mage Biasanya kalau orang Indonesia Nyebutnya Mos Mage Itu buat gantiin Gorgorap Nah terus Kalau kalian gak punya Turfold Bisa diganti Siapalah Pultart Atau Mungkin Anggrish attack Anggrish attack Anggrish attack Gorgorap Karena bisa reviver Nah abis ini Kita kelan boss Kalian udah kelar Tidak Bisa ya jadi itu untuk dungeon ya dimana sumber artifak kita itu dari dungeon nah ini mungkin sekitar informasi aja ini campaign saya ya farmernya itu Queen Eva videonya Queen Eva juga ada terpisah kalau kalian mau nonton bisa Queen Eva tercepat tetap ini ya filehound sama Saurus itu 5 detik kalau nggak salah Queen Eva 7 detik tapi menurut saya 2 detik nggak masalah kalau segi art gampang Queen Eva ya pakainya kayak art asal-asalan gitulah critical rate nya juga kalau masalah 68% itu cukup tapi dia jadi leader ya Hai nah ini DMX saya Ultra Nightmare 2k ya Nightmare 1k nah terusnya itu gritol ya mungkin ya gritol itu penting karena ini ya dia sumber status tambahan nah ini gritol itu kalau bisa bukan kalau bisa apa sih dianjurkan sangat dianjurkan tuh dari akurasi naikin terserah mau akurasi yang affinity mana dulu yang penting akurasi dulu minimal sampai kuning lah sampai kuning atau ada mentok satu gitu ya buat misi Arbiter mentok satu level 10 akurasi sisanya abis itu ke dev larinya biasanya Nah setelah ke dev itu ke critical damage disini nggak ada salah nggak ada benar sih sebenarnya buat naikin gritol tapi biasanya akurasi dulu gitu biar nanti statusnya kalian gampang buildnya gitu kayak status BC kan yang dicari kan speed sama defense dulu sama critical rate baru ntar akurasi kadang-kadang kekurangan ya kurang-kurang dikit gitu nah itu dari gritol gitu ya saya udah hampir ada semua sih artifak gitu ya kalau yang nggak ada nggak ada gini biasanya dicomot buat faction war nah sekarang kita coba ini ya apa namanya kita coba klan bos yang tadi kita jajal gitu ya Hai klan betim klan bos dadakan ini timnya tim dadakan ya jadi baru saya bikin buat istilahnya minimal ramah free-to-play gitu ya walaupun mungkin bulitnya beberapa ada yang endgame ya seperti eh rirequart surgeon terus spulker sama Hai rajin sama ini ya schoolcrusher ya Hai tapi nggak papa nanti kalian buildnya speednya dulu ya speednya disamain habis itu akurasinya 220 ke atas ya nah terus Hai sisanya defense defense itu aja ini frozen bansinya bernyanya ini ya akurasinya masih plus 8 bernyanya belum plus 12 ya ini akan saya cepetin ya ini nightmare 2k lah ya karena ini affinity nya force ya jadi frozen bansinya rada mandul juga jadi yang seperti di awal video kalian kalau mau gue punya champion yang udah kayak gini bisa kalian build dulu ya speednya sama artinya lifesteal semua hai 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 frozen bansi sih kalau bisa diversnya 4000 jadi sarung tangan defense terus bajunya defense sepatunya defense gitu ya Hai nah speednya sama akurasinya dari substats akurasinya dari banner nggak apa-apa Hai anggapainer plus 6 tuh akurasi 96 malah masalah Hai tambahin grithole kalau grithole kalian mentok itu 80 jadi 100.6 tinggal tambahin dari substat hai 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 sama klip ya jadi kalungnya itu kalung defense tapi substatnya akurasi kalau bisa hai 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 tuh frozen bansi frozen bansi itu bisa sampai ultra nightmare ya Hai mungkin 3k ya tak 3k entah 2k tergantung dari timnya juga yang jelas ini speednya saya bikin buat ini sih buat nightmare sama brutal aja Hai temennya paling 20m 22 ini affinity ini affinity lawanan lawannya force frozen bansinya mandul ini kalau affinity biru lebih bagus lagi demiknya tapi kalau affinity Joe kayaknya harusnya harus di ini ya harus di manual itu biar gak kena di krispid jadi kalau ini affinity hijau kalian manual nih pakai tim kayak gini jadi buat mirunya ini ini mungkin bentar susah ya karena artnya udah lumayan bagus kalau buat tim klan boss itu disamai dulu speednya habis itu defense nya akurasinya baru sisanya kalau kalian punya yang sub-nya crit rate gitu ya biar jadi bagus ini nggak saya sampai clearin soalnya nanti kuncinya cuma ada satu jadi buat yang brutal gitu jadi saya exit gitu sampai demiknya 23 ini saya exit nah sekarang kita coba brutal ya brutal nih sampai clear lah kuncinya satu pas brutalnya juga belum mati gitu affinity nya juga lagi bagus biru ini jadi pas gitu ya mungkin kalau affinity nya lagi bagus yang tadi nightmare nya bisa 30 juta ya sekitar 30 jutaan nanti setelah auto saya percepat ya ayo iya yo iya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton